Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar sobat semua di video kali ini saya akan merakit modul strobo wipi ya Hai yang lagi heboh di pasaran menggunakan strobo wipi nah oke bosku kita lanjut ke bahannya saja yang pertama seperti biasa ya ada elko 470f 35 pol Hai dan yang kedua ada IC regulator 7805 Hai yang ketiga ini ada dioda ini tiga ampere Hai dan untuk yang paling utama Hai bahannya ini ini WMOS modul untuk strobo wipi bosnya seperti ini gambarannya Hai ke bos kita lanjut perakitan komponennya dulu bos Oke yang pertama kita pasang elko nya dulu bos ya nah ini Hai kaki elko yang ada garis putihnya ini jumpanya ke badan ground IC regulator ini bosnya lalu seperti ini bos lanjut kita studer aja hai 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 kita kasih tim aja dulu hai hai nge-tik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bos seperti ini jadinya bosnya jatuh pula sekarang ini kaki input ya bos yang yang sebelah kiri ini ada 123 ini input ground outputnya ini bosnya kaki inputnya pinggongkan saja mas dan untuk kaki ilko yang minnya apinya jumpanya ke kaki IC regulator yang seperti ini kita potong saja dulu yang kepanjangan ini bos oke selanjutnya kita pasang diodanya ya bos ini yang ada tanda putihnya ini jumpanya ke kaki input IC regulator ya masuk minta saudara aja bos selamat menikmati jadi seperti ini ya ini buat teman-teman semua yang suka per eksperimen mudah kok cara merakit modul strobu ini kalau kita kalau kita paham kita pelajari betul-betul saya bukan ahli elektronik saya cuma sepeda hobi ini mengopre ini oke kita potong saja dulu ini kepanjangan selanjutnya selanjutnya kita pasang dulu kabelnya dan kabel merah dipasang di kaki dioda untuk outputnya ke led ini kemudian kita pasang apa dulu ya kabel outputnya ini ok selanjutnya kita pasang kapel ini ya selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini ya ini yang dua hitam sama merah ini untuk input ya dari baterai ini yang dua merah sama putih ini untuk outputnya untuk kehidupan lednya ya bos oke selanjutnya kita ke modulnya ya kita pasang dulu double datanya ini bos datanya di nomor 1, 2, 3 ini datanya selamat menikmati oke selanjutnya kita pasang ini ya bos oke selanjutnya kaki IC regulatornya jadi kaki IC regulator ini jumpanya seperti ini bosnya adab ke depan ini nah yang belakang bagian ini nah ini posisinya ya ini yang ini harus input output 5V ya input ini yang tengah ini groundnya ini oke bos langsung kita colokin saja dan lama-lama seperti ini ya lanjut kita solder saja harus hati-hati nyodernya ya pokoknya nggak lengket ini oke bosku seperti ini udah selesai tinggal kita sambung soketnya aja ini untuk pengetesannya nanti seperti apa hidup apa nggak untuk yang kaki yang kepanjang kita potong aja bosnya biar nggak mengganggu nanti terjadi konsleting pula potongnya aja yang panjang-panjang seperti ini bos ya hasilnya ini untuk modul strobe wipi 4 baris ya yang lagi heboh di pasaran-pasaran menggunakan wipi di bosku lanjut sambung kabel soketnya dulu kita sambung aja dulu ya untuk percobaan dulu nanti hidup apa nggak yang yang iju ini untuk datanya ya kabel iju tengah yang yang ini harus untuk lednya min crownnya kita kita kasih ini aja dulu bos ya untuk titis hidup nggak untuk menjaga biar nggak konsleting oke bosku selanjut kita pengetesan oke kita pasang dulu lampunya apap lampu selamat menikmati selamat menikmati nah ini modul yang tadi bos ya kita pasang dulu selamat menikmati seperti itu bos hasilnya alhamdulillah hidup nah seperti itu bos ya animasinya untuk yang WP nya ini kecepatan animasi bisa diatur nih bos ya kecerahannya bisa diatur tag nya bisa diatur juga kecepatan dan tag nya mau pakai tag nya aja bisa seteru bersama running tag nya juga bisa oke bosku jangan lupa like comment subscribe dan tekan tanda loncengnya oke bosku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jangan lupa like